Puluhan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 menjalani perawatan di rumah sakit Dr. Sayyidiman Magetan. Rata-rata mereka mengalami gejala sedang. Sejumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 mulai menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah atau RSUD Dr. Sayyidiman Magetan. Data dari bagian pelayanan RSUD Sayyidiman, Pertanggal 11 Februari 2022, ada 31 pasien yang dirawat di ruang isolasi khusus pasien COVID-19. Dari 31 orang di atas, 24 di antaranya terkonfirmasi positif COVID-19 dan 7 sisanya suspek. Pelaksana harian bidang pelayanan RSUD Dr. Sayyidiman Magetan Bambang Purwadi menjelaskan, semua pasien yang dirawat mengalami gejala sedang seperti batuk dan pilak. Rumah sakit Sayyidiman memastikan tempat tidur pasien masih mencukupi. Dari total TT yang disediakan untuk pasien COVID-19 sebanyak 97, terisi 31 orang atau 31,95 persen. Di rumah sakit Dr. Sayyidiman Magetan merawat pasien COVID-19 sejumlah 31 pasien. Dari total TT isolasi yang kita dedikasikan untuk COVID-19 adalah 97 TT. Dari 284 total TT rumah sakit. Memang saat ini kita masih memerlukan TT yang lebih besar untuk merawat pasien-pasien di luar COVID-19 yang memang angka kunjungannya masih tinggi. Dan tingkat keterisian TT COVID-19 kita 31 pasien tersebut dalam angka adalah 31,95 persen. Dari 31 pasien yang kita rawat tersebut, semuanya adalah pasien COVID-19 kategori keparahan sedang. Menurut Bambang, untuk pasien COVID-19 yang memiliki gejala ringan atau tanpa gejala, disarankan isolasi mandiri di rumah atau tempat isolasi terpusat. M. Ramzi, JTV Magetan